mendapatkan 71 juta per bulan hanya dengan channel misteri masuk ke website ini untuk mendapatkan stock footage video grafik lanjut masuk ke video website ini untuk mendapatkan efek grafiknya kalian bisa mendapatkan ingkat tambahan melalui donasi melalui website ini channel yang akan kita bahas adalah channel being scared seperti kita lihat disini dia sudah memiliki 374.000 subscriber kalau kita lihat ke bawah itu video-videonya sudah dari lama ya sudah dari 3 tahun 4 tahun dan mempunyai total views di atas 1 jutaan dan durasi video ini sangat panjang ada yang sampai 8 jam kita lihat ke bagian ke bawah disini ada creepy true story kemudian ada my favorites kategorikan di playlist ini sekarang kita masuk ke bagian video dan kita lihat di video paling terakhir bagaimana video ini dibuat seperti kalian lihat sendiri video ini juga hanya menggunakan voice over dan di bagian link di bagian bawah semua subscribernya bisa menuliskan cerita untuk video ini dia membuat komunitas di mana komunitas itu memakai platform reddit dan sudah mempunyai 1700 subscriber oh sorry 7700 member nah si member-member ini semuanya mereka menceritakan tentang histori mereka mungkin dari kisah mereka entah fiksi atau non fiksi dan cerita-cerita ini bisa diangkat menjadi video untuk di channel being scared di mana dia sangat pintar ya jadi dia gak perlu lagi untuk pikir naskahnya seperti apa dan ceritanya seperti apa tinggal mereka dia minta bantuan dari para member-membernya nah seperti kita lihat di bagian bawah disini ada notice bahwa cerita ini sudah melakukan izin ke yang punya naskah atau punya cerita dan ini sudah dijadikan copyright oleh channel tersebut lanjut ke bagian bawah disini ada banyak beberapa link nah kalau kalian lihat disini adalah patreon ini adalah maksudnya patreon itu adalah salah satu website untuk membuat donasi dari para member-membernya jadi orang-orang yang suka mendengar atau viewers dari si channel being scared ini bisa melakukan donasi melalui platform ini platform patreon dan kalian pun juga bisa daftar menjadi platform patreon tersebut nah seperti kalian lihat dia mempunyai goal 1500 per bulan tapi masih belum kecapai tapi lumayan lah sudah ada yang donasi ada 29 dolar tadi ya sekarang kita balik lagi kita lihat ke social blade berapa penghasilannya disini kita lihat data statistiknya terlebih dahulu dia itu sudah upload 205 video dan juga punya subscriber seperti tadi kita udah bahas 374 ribu dan channel ini berasal dari Amerika channel tabnya entertainment dan dibuat tahun 2016 kita lihat bagian bawah nah ini estimasi penghasilan per bulannya itu 289 ribu sampai 4600 dolar jadi wow sangat besar kalian bisa coba contohin channel-channel seperti ini tinggal kalian rubah aja ke bahasa Indonesia tinggal kalian testing di pasar Indonesia apakah ini berhasil atau enggak menurut saya ini effortnya juga gak terlalu besar kalian gak perlu banyak ngomong kalian tinggal baca aja tinggal baca skrip dan skripnya itu juga udah dari kalian bisa nulis sendiri atau seperti tadi dia menggunakan menggunakan forum atau reddit dia membangun forum sendiri dan member-member yang lain yang menulis skrip untuk dia kita konfinskan aja penghasilan per bulannya itu kalau dirupiahkan menjadi 7 juta 7 juta oh sorry salah 71 juta 71 juta rupiah per bulan karena ini channel pakai bahasa Inggris jadi otomatis ads revenue yang masuk dari range luar dimana range luar itu international RPMnya kan lebih tinggi dari Indonesia jadi saya pakai yang estimasi rate per bulannya penghasilan per bulannya itu pakai yang tertinggi kalian masuk ke dalam filmpack.com kemudian kalian filmpack.com kemudian kalian searching di bagian search for footage kalian searching aja horror karena kita mau buat video dengan nis horror atau scary kemudian kita download nah bagi yang belum punya accountnya seperti saya silahkan kalian sign up terlebih dahulu isi data diri semuanya setelah itu kalian create account sesudah itu kita continue kita download nah karena ini harus karena ini free jadi kita pasti nanti ada watermark tapi buat kalian yang mau beli silahkan nanti saya akan compare harganya jika kalian beli dengan penghasilan yang akan kalian dapat setelah videonya masuk ke folder kita langsung aja kan sudah masuk ya sekarang kita compare harganya nah disini harganya itu untuk yang creator kita ambil yang creator aja gak perlu yang advance banget creator itu 299 dolar dimana tadi kita penghasilan per bulannya itu aja 200 sekian ya tadi ya nah kita masukin tadi itu penghasilannya sekitar 299 itu sekitar 4 juta sekarang kalau misalnya kita bagi jadi 12 jadinya per bulannya itu adalah hanya 25 dolar paham ya tadi kan penghasilan per bulannya estimasi penghasilan per bulannya itu 289 dolar 299 itu totalnya dalam sekitar 4 juta nah sekarang 299 dibagi 12 berarti per bulannya kalian hanya cuma bayar 25 dolar nah di 25 dolar ini kalau misalnya kalian bandingkan sama estimasi pemasukan per bulan itu adalah 289 dolar sampai 4600 dolar jadi masih jauh di bawah sekali selanjutnya kita masuk ke website ini untuk mendownload Vector Hujan nah ini ini adalah fictizy.com kita ketikan aja RAM Effects nah disini semuanya udah green screen jadi kalian download ini sama seperti yang tadi kalau kalian belum punya accountnya silahkan kalian daftar tapi kalau kalian gak punya accountnya juga gak usah sih gak usah gak perlu daftar langsung di close aja nanti dia otomatis ke download nah seperti ini setelah itu saya memakai Adobe Premiere untuk mengedit video ini saya akan mencontohkan kalian bagaimana cara menghilangkan green screen pada video ini kita kita taruh video green screen itu ada di atasnya dan kalian juga harus scale-nya kalian samain terlebih dahulu ini karena agak berat agak ngelek tapi caranya itu sama nah tinggal kita scale terlebih dahulu kita masukin 200 oke nah semuanya kan udah ketutup ya kemudian masuk ke bagian effect ketikan ultra key kemudian drag ke bagian video rain effect tadi yang green screennya kemudian masuk ke bagian effect control terus kalian pilih nah itu gambar pena ketikan ke hujan nah otomatis green screennya itu hilang nah gitu ya ini karena agak ngelek karena tergantung komputernya komputer saya agak ngelek jadinya kurang bagus mungkin kalau kalian punya komputer yang lebih bagus pasti ini jalannya lebih cepat gitu langkah selanjutnya adalah membuat thumbnail saya menggunakan kanva untuk membuat thumbnail di youtube dan kenapa kanva karena kanva mempunyai template-template yang sangat banyak dan juga udah bagus-bagus bagi kalian yang masih menggunakan kanva free plan kalian bisa coba selama 30 hari menggunakan kanva pro dengan daftar di link yang ada di deskripsi di bawah tinggal kalian ketikan aja di bagian search template itu koror muncul semua template template berupa horror atau misteri nah tinggal kalian pilih aja kemudian kalian edit nama dan segala macemnya tinggal kalian edit jadi kalian gak usah pusing lagi udah segitu aja video kali ini buat semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba karena kalian gak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau kalian gak coba sendiri oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati